Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Buntut viral kepergok selingkuh Wakil ketua DPRD Sulut Di desak mundur Jack Beri kesempatan saya Buntut kasus perselingkuhan Wakil ketua DPRD Sulut Yang dipergoki istri sah Masih berlanjut Setelah viral James Arthur Konjong yang didesak untuk mundur Dari jabatannya Namun James Arthur Meminta untuk diberikan kesempatan Kepadanya untuk menangani masalah ini Menyikapi desakan ini Politisi Partai Golkar itu Meminta maaf Atas apa yang terjadi Katanya Desakan mundur itu merupakan hak mereka Yang menuntutnya Mantan ketua harian Partai Golkar Sulut ini mengatakan Persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Sangat luar biasa Suami Mikaela Elsiana Paruntu ini bilang Kehidupan rumah tangganya sudah baik Badan kehormatan DPRD Sulut Meminta klarifikasi Wakil ketua DPRD Sulut James Arthur Konjong yang terkait dugaan Perselingkuhan dirinya Pemeriksaan berlangsung di ruang BK DPRD Sulut pada Senin Pemeriksaan berlangsung kurang lebih satu jam Setelah menjalani pemeriksaan Ketua BK Sulut Sandra Rondonuhu mengatakan Pihaknya telah meminta klarifikasi jab Katanya setelah meminta klarifikasi jab BK masih akan melakukan verifikasi dan penyelidikan Katanya hasil klarifikasi akan dilaporkan dalam bentuk berita Acara kepemimpinan DPRD Sulut Terkait adanya aduan masyarakat serta desakan agar jab dipecat dari jabatannya Saron menyatakan BK bukan lembaga peradilan Meski demikian Saron bilang Sesuai tatib sanksi yang diberikan bisa beropat teguran Teguran tertulis hingga pemberhentian Seperti yang diberitakan Badan kehormatan DPRD Sulut Memeriksa wakil ketua DPRD Sulut James Arthur Konjong yang pada Senin Jak diperiksa Terkait beredarnya video dugaan perselingkuhan dirinya beberapa waktu lalu Jak yang menggunakan kemeja putih Menjalani pemeriksaan di ruang BKD Prop Sulut di lantai 3 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai ketemu lagi